selamat datang di channel Dari Kapan Ribu kembali bersama Surya disini yes, di siang-siang terik nan panas di pada masa PPKM darurat ini jadi Denpasar, mungkin bukan Denpasar Indonesia ya jadi sedang kena yang namanya PPKM darurat pembatasan bla 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 kegiatan masyarakat jadi semua toko yang semua usaha yang tidak termasuk di sektor esensial close itu kurang lebih tapi kita tetap bisa bikin video kita tetap bisa bikin video karena di rumah pun kita bisa bikin video jadi hari ini kita akan ngebahas yang namanya kontrol maksimal jadi yang saya bahas kali ini itu memang selain dia berhubungan ke kontrol maksimal itu juga berhubungan yang namanya ke handling juga ya karena handling sama kontrol itu susah dipisahkan jadi mereka itu memang seperti sadu kesatuan gitu ya oke kita bahas seperti di judulnya di depan yang kawan-kawan baca jadi kita ngebahas masalah ini mengenai ban si karet bundar penghubung antara si motor sama jalan raya yaitu si ban jadi semakin lebar ban cuma nambah gagah keren kan judulnya kan tentu tidak kenapa? ini dia rata-rata semua motor sekarang ya mau itu motor matic ataupun motor sport rata-rata bannya itu sudah menggunakan tapak lebar ya kan? kawan-kawan bisa lihat semua lah ya rata-rata kalau motor itu ban belakangnya udah di 130 bisa dimodif ke 150 udah 140 ban depan sudah di atas ukuran 100 ya kan? nah terus kalau kawan-kawan flashback beberapa waktu ke belakang ya itu ukuran ban motor ya itu rata-rata bannya itu cungkring semua ya tipis-tipis ini tinggi dia jadi tapaknya kecil dindingnya tinggi gitu kan? kenapa terjadi perubahan seperti itu? ya balik lagi ke keinginan para rider ya keinginan para andusias roda dua mereka pingin tampilan yang gagah jadi semakin lebar ban biasanya kalau dari belakang itu jadi makin lebih padat gitu ya jadi makin kokoh gitu kan? jadi makin maco gitu nah tapi tidak itu saja ternyata dengan lebarnya ban itu juga itu akan mempengaruhi yang namanya kontrol pada saat kita riding motor seperti ini ceritanya kalau dahulu ya kita cerita dulu kalau dahulu itu ban itu memang dia lebih tinggi ya dindingnya itu tinggi sedangkan kapaknya itu tidak begitu lebar mungkin sekitar 5 cm-an atau 6 cm-7 cm gitu lah ya tipis banget itu kalau dipakai nikung kawan-kawan tahu sendiri ya kan betapa riskannya ban itu keluar dari jalurnya sehingga potensi untuk namanya celaka itu gede banget itu kalau dah slide motor itu sudah pasti tidak terkontrol susah terkontrol kemungkinan crash itu lebih gede nah sekarang dengan tapak ban yang jauh lebih besar jauh lebih lebar dengan dinding yang lebih tipis sudut kemiringan motor pada saat kita menikung ya kawan-kawan suka nyebutnya cornering ya sama sih nikung gitu ya itu bisa lebih dalam lagi dan ban yang menapak pun itu masih ada ya kan ya bandingin aja ban ukuran segini dengan ban yang ukurannya lebar segini pada saat nikung gitu kan masih tetap dia itu napak di jalan raya kan belum lagi seperti yang saya bilang tadi dengan dinding yang makin tipis maka kontak ban ke jalan raya itu makin banyak kemungkinan untuk slipnya itu lebih kecil tergantung dari tipe ban lagi dan tergantung nasib juga sih ya kalau emang nasibnya sana ada pasir ada oli ya jatuh aja sih tetap cuman kalau kita ambil kondisi yang benar-benar normal nah itu akan jauh lebih safety dibandingkan dengan ban yang tapaknya saya bilang cungkring ya ban yang bibingnya tinggi terus tapaknya tipis banget ya kan kalau nikung itu ini yang nikung bayangin aja kayak segiti kayak kotak gitu kan ujung gitu riskan banget nah terus ada yang bilang Blih kalau ban dinding tinggi itu kan lebih enak kalau apa namanya ban lebih lebar itu kan lebih enak kalau dindingnya itu lebih tipis betul tapi untuk beberapa motor tertentu ya untuk beberapa motor tertentu itu malah gak bagus bannya itu jadi tampak kayak donat sebenarnya ban itu ditujukan untuk ban tampak lebar cuman karena dipaksa untuk ke velg yang lebih kecil jadi bannya itu lebih ya ngedonat jadinya membazir jadinya jadi ya tetep aja tetep kurang maksimal jadinya grip dari ban itu gitu kan makanya lebih disarankan kalau kalian punya motor standar upama lebar 130 ya itu bisa maksimal atau paling masih nyaman gitu ya masih safety itu digunakan paling gak naik dua ukuran kalau 130 berarti ke 150 kalau 110 naiknya ke 130 udah kalau lebih dari itu kemungkinan akan natap ke swing armnya ya kan mungkin geban yang gak cukup masuk segala macam itu dan itu menimbulkan masalah baru lagi jadi pertanyaan saya di kolom bukan di kolom judul ya di judul tadi apakah dengan ban tapak lebar aja membuat tampilan motor lebih gagah tentu tidak justru kontrolnya akan jauh lebih maksimal gitu dia kawan-kawan bisa lihat tuh pada Yamaha N-Max kan Yamaha N-Max terus di Aerox itu bannya udah tapak lebar semua tuh ya kan jadi kalau pasan cornering mantap lah itu ya jadi ban yang napak itu masih ada lah di ban apa di jalannya gak tiba-tiba hei udah abis tapak bannya kayak gitu ya oke demikian dulu video untuk kontrol maksimal yang datang dari si tapak karet bundar iya nanti kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe di kalah berribu kita ketemu lagi nanti di video mendatang oke semoga PPKM-nya sudah lewat saya bikin video sekarang saya Nara bye-bye sub indo by broth3rmax